Nah, gaya bober sama chopper skena, sama old school dan lain-lain, masih keren. Lo mau lihatnya nih, satu SMV16, 250cc yang baru kita rebuild. Apa aja sih yang dibikin biar di motor ini makin kelihatan panjang, makin kelihatan keker, sampai image-nya dia memiliki kapasitas atau mengejar sosok dari kapasitas yang ada di atasnya. Biasanya sih orang ngejarnya, arah-arah 500, 700, sampai 1000. Nah, kurang lebih seperti ini. Gue jelasin, abis itu gue mau riding hujan-hujan. Enak deh. Nah, ini ada satu SMV16, dia ini lansiran 2023 akhir sebenarnya, tapi dia baru rilis benar-benar 2024. Nah, motor ini yang memang jadi favorit berikutnya di segmen 250cc sama bikers, riders yang ada di Indonesia sekarang nih. Karena ini adalah merupakan pilihan cruiser atau bober atau ya motor medium size yang banyak disukai di market pemotor Indonesia. Kenapa? Karena dia banyak unik ya. Pertama, dia mesin V250, konfigurasi V250, persis banget kayak keyway, yang udah dipercaya dia punya tenaga sama performa yang cukup bagus. Lalu, motor ini juga cukup disenangi karena dia punya bentuk yang basic dari keluarnya di antara V250-V250 lain, di antara Benelli, dan lain-lain ya. Atau Benda atau Keyway. Dia punya bentuk yang classic cruiser dan bentuknya kelihatan agak panjang. Nah, ini yang kadang-kadang bisa menjawab tantangan atau tuntutan daripada biker sama riders Indonesia yang memang mereka juga suka sama bentuk-bentuk yang udah ada di image mereka kayak American Pride, modelan si Turing-Turing Sportster, atau Harley-Davidson Turing, Sportster, dan lain-lain. Sampai kayak motor-motor yang Victory, dan lain-lain. Nah, gaya ini juga bener-bener yang memang orang bener-bener suka karena di mata mereka itu memiliki satu nilai unik di mana di sini ada sosok yang bener-bener keren, arogan, terus juga cool gitu. Sekaligus jadi satu di satu sosok ini. Jadi, gak heran pemasaran SMV-16 di Indonesia sedikit-sedikit mulai merangkak nih ngikutin teman-teman yang lain. Di segmen ini memang boleh dibilang low entry-nya ada di Benelli. Karena di dua silinder PE, keyway, benda, sama, apa ya, SM ini bener-bener kejar-kejar dan tipis-tipis. Nah, sosok ini yang rata-rata dikejar itu menurut gue adalah paling gampang. Bikers tuh ingin modifikasi kayak apa sih? Yang pertama, mereka pengen look-nya kelihatan lebih besar. Karena memang orang kita itu kalau ngeliat dia bentuknya lebih besar, konotasinya langsung naik. Wah, ini motor yang punya sosok lebih besar. Berarti pride-nya juga lebih besar. Terus kapasitas mesin mungkin konfigurasi dan lain-lainnya ikut besar. Walaupun sebenarnya mesinnya ini tetap di 250. Nah, asiknya dia, lu hanya dengan mengusung bentuk tanki yang seperti ini, dan ini memang masih tanki bentuk aslinya yang kita model sama edit sedikit, jog kita ganti, rangka belakang ini kita rubah sedikit supaya mark guard belakang bisa pendek sama masuk, terus bangsa-bangsa kayak pedang-pedangan nih ya, orang bilang safrin, itu jadi satu kesatuan nih kalau dipegang semua, dia kelihatannya jadi look sih, jadi panjang loh. Ini sih look sih lebih sekilas. Orang akan mikir nih pasti 2 meteran nih motornya. Walaupun kalau diukur-ukur tipis-tipis sih, kadang-kadang tergantung ban, bisa kurang sama bisa enggak. Nah, yang juga asik di motor ini dengan 2 silinder, dia dibekali dengan 2 kenal pot twin muffler yang bisa dirubah-rubah. Banyak orang yang ngikutin model kayak Harley yang begini turun ke bawah, ada juga yang begini naik kayak Buell, atau kayak Ducati dan lain-lain. Sehingga orang benar-benar bebas menerjemahkan apa yang mereka mau di motor yang mereka punya. Contohnya ini, nah kira-kira motor yang ada tulisan SCJJ-nya di tanki ini, alias punya Kang Jajang nih, dulunya nih kalau lo enggak, dia adalah motor yang warnanya awalnya merah. Cuman begitu kita coba-coba warna merah, ternyata mesti ngerubah SDNK, mesti ngurus ini itu lagi, ah balik lagi ke hitam deh. Nah begitu balik lagi ke hitam, habis kita makeover beberapa bulan lalu, sekalian deh tambah-tambahin ini-ini lagi, nah bentuknya jadi kayak begini sekarang, menurut gue asik. Nah abis part yang gue sebut tadi, kayak knalpot dan lain-lain, sekarang yang juga paling penting di SM, biar dikelihatan gede adalah velg. Jadi velg ini gue pakai tetap sesuai selera gue, gue sukanya pakai Fat Daddy, jadi-jadi gede. Kenapa? Fat Daddy itu ukurannya lo bisa pesen dengan berbagai ukuran, mau ring 15, 16, 17, 18, 19, 21, terus lo juga bisa pesen lebar yang mau berapa, mau 2,5 inci, 3 inci, 3,5, 4, 5, 6, sampai yang kayak SM yang gue bikin itu, ada di 8 inci, bahkan ada juga yang kita lagi mau coba di 9 inci, lebar yang segini, 10 inci pun kita pernah pakai. Nah, jadi efek dari velg Fat Daddy ini sukses, kalau menurut gue untuk ngedongkrak, kaki-kakinya dia kelihatan lebih keker, jadi kita pakai Fat Daddy depan, juga Fat Daddy belakang. Sebagai pengunci, lanjutannya, di sini juga kita pakai ini sekarang Stang, jadi dia modelnya high rise, tinggi, model-model semi-semi F-hanger, cuma nggak terlalu tinggi setinggi F-hangernya mungkin, yang di Honda Monkey, tapi dengan profil yang gede, jadi tipanya kita pakai gede nih, di atas 22, 24, 26, atau 28, udah cocok banget deh. Karena kalau misalnya lo pakai yang kecil 22, dia masih kelihatan slim, tapi kalau lo pakai di atas itu, wah, jos deh. Contohnya ini. Nah, tadi gue udah jelasin semuanya, karena sesuai daripada request dan tujuan bikers yang ada di Indonesia, dia suka dengan sosok yang lebih gede. Biasanya, sosok ini tuh saat dilihat dari usia muda, dulu, ada motor-motor kayak Erling Davidson, Buell, Royal Enfield, ada Moto Guzzi, dan lain-lainnya model cruiser, dan kelihatan gede. Sekarang emang kalau dibikin kelihatan gede, juga oke banget. Ditambah, kalau dulu orang Indonesia itu kecil-kecil, sekarang orang Indonesia itu tinggi-tinggi loh. Gede-gede. Jadi dia juga belum, kalau dia dress up, pakai jaketnya keren, ini keren, ini keren, kelihatannya makin gede. Jadi motornya juga harus cocok. Nah, SM ini, abis kita rebuild ulang lagi. Rencananya, gue mau kasih lihat nih, kalau Primo CS, kalau motor udah keren, dibangun, dibawah jalan, kerennya kayak apa? Gue mau muter kompleks sih ya, karena ini abis hujan, gede banget, petirnya juga gede banget. Nah, gue mau coba jalan nih, jalan-jalan, muterin kompleks. Jadi deket rumah gue, ada kompleks, ada deket bengkel. Jadi kita mau muter-muter kompleks aja. Sambil, seperti biasa, gue mau denger-dengar, rasa-rasa, ada yang kurang gak, ada bunyi-bunyi gak, kayak gimana? Jadi mungkin, gue gak pakai helm. Nah, buat lo, kalau mau nyoba motor di jalan raya yang gede dan rame, cocok ya, pakai helm. Jadi, kalau di komplek-komplek, atau jalan perumahan kecil-kecil dan gak ngebut, boleh kali ya. Yuk, cobain yuk. Uuuuuh. Uuuuh. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton